Pasca dinyatakan oleh Mabes Polri terkait adanya 13.000 kotak amal tersebar di Indonesia yang diduga disalahgunakan sebagai sumber pendanaan kelompok radikal atau terorisme jamaah islamia atau JI. Dari 13.000 kotak amal tersebut, 4.000 kotak amal diantaranya berada di Provinsi Lampung. 4.000 kotak amal tersebut beredar di sejumlah titik ramaian seperti minimarket, rumah makan, dan sejumlah lokasi strategis lainnya. Dugaan penggalangan dana bagi jaringan kelompok radikal melalui media kotak amal ini merupakan strategi yang dilakukan kelompok radikal untuk pembiayaan pelatihan fisik dan persenjataan serta akomodasi berpergian ke luar negeri. Menanggapi adanya ribuan kotak amal di Lampung yang diduga sebagai sumber pendanaan teroris, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesebangpol Provinsi Lampung menyampaikan sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemantauan serta penyisiran terhadap sejumlah yaya sanitar indikasi melakukan penggalangan dana tersebut. Kotak amal atau yang mengedarkannya itu benar-benar organisasi masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ini dan kita akan mengecek keberadaannya, statusnya. Kalau benar-benar ormas, kita akan pantau dan kita akan bersinergi dengan pihak kepolisian. Kepada masyarakat diminta berhati-hati, cermat dan teliti terhadap permintaan, sumbangan ataupun himbawan-himbawan. Karena jangan sampai informasi yang tidak jelas dan tidak pasti akan terjerumus kepada kesalahan atau berurusan dengan hukum. Dirinya juga menambahkan akan melibatkan sejumlah forum yang ada untuk memonitoring atau memantau terkait adanya kelompok-kelompok atau ormas yang dicurigai menyimpang dan mengembangkan paham radikalisme yang bertentangan dengan NKRI. Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dan cermat dalam memberikan bentuk sumbangan yang dirasa tidak jelas kebenarannya. Terima kasih.